Assalamualaikum Ustaz Apakah setelah Pada saat mau mandi besar Bertayamum dibolehkan Karena saat waktu sholat Sedang dalam kondisi sakit Apakah sholatnya sah Tentu saja sholatnya sah Karena Bagi orang yang sakit Itu ada yang disebut dengan Takhfifu tarhisin Diberi keringanan Bertayamum Jadi tayamum itu Dikerjakan satu kalau tidak ada air Dua Kalau ada air tapi tidak mencukupi Makanya Anda Kalau di pesawat Tayamum air ada Tapi kebayang itu kalau Jemaah yang jumlahnya ratusan Pada wudhu itu gimana Menjadi madorot Jadi tayamum itu satu Ketika tidak ada air Jadi kalau tidak ada air Ya sudah tayamum Atau ada air Tapi tidak mencukupi Terus yang ketiga Terus yang ketiga Kalau sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam Mendapat kabar Dari sahabat Ya Rasulullah Di antara kami Ada yang Junub Dalam perjalanan Lalu mereka bertanya Lalu orang itu bertanya Saya junub Apakah saya mandi Tapi kepala saya luka Kata Sahabat yang lain Ya kamu kudu mandi Mandi lah Eh setelah mandi Orang itu meninggal Maka Rasulullah marah Kenapa kamu menjawab Tanpa ilmu Kata Nabi Padahal orang itu Bisa bertayamum Lalu Nabi Menepukan dua telapak tangannya Ya Lalu mengusap wajah Dan telapak tangannya Begini Nah artinya Artinya Kalau anda Selesai menstruasi Tapi tidak fit Badan anda Ya Sakit gitu Ya tayamum saja Apakah sholatnya sah? Sah Tayamum itu Pengganti dari mandi besar Ya Islam itu Adinu yusrun Walayushadadim illa wala Islam itu gampang Selalu ada Alternatif Selalu ada solusi Selalu ada jalan keluar Ya Tapi karena Kita ini Tashadud Tashadud itu apa ya Memaksakan diri Sesuatu yang Sebenarnya Ku Islam itu sudah dikasih Keringanan Tapi kita kekeh gitu Ah Masa sih aku habis mens Tahayamum Yaudah aku mandi Tambah parah dong sakitnya Nah Jadi jangan nyalahin agama Nyalahin kebodohan kita Gitu Ya Itu Teman-teman sekalian Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Selamat menikmati